Banyaknya sistem pencaloan di setiap daerah yang dilakukan oleh PJTKIS hanya untuk mencari keuntungan bisnis sebesar-besarnya. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya mengambil alih para TKI, terutama TKI sektor domestik yang diserahkan kepada PJTKIS karena banyak sekali pelanggaran HAM yang dialami oleh para TKI domestik yang dilakukan oleh badan swasta. Demikian disampaikan oleh peneliti dan ketua Institut 4S Sokok Ride, Sri Palupi, selaku alih pemohon, dalam sidang pengujian Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang perlindungan dan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang berlangsung di ruang pleno MK selasa 23 Juli 2013. Dalam sidang yang dipimpin Ketua MK Akil Mautar, Sri Palupi juga mengatakan, sebanyak 450 ribu per tahun para TKI tidak mendapatkan jaminan perlindungan dan 25 ribu TKI bermasalah. Hal tersebut karena pemerintah tidak dapat menjamin perlindungan kepada para TKI dan diserahkan kepada badan swasta atau PJTKIS yang lebih mencari keuntungan bisnis yang sangat besar tanpa memperdulikan hak-hak para TKI, di mana lebih dari 80 persen TKI dikirim oleh PJTKIS tanpa sepengetahuan pemerintah. Apakah para TKI tersebut akan dipekerjakan di luar negeri atau dijual di negara-negara asing? Selain itu, ia juga menegaskan representasi negara di luar negara adalah TKI, jika pemerintah tidak memberikan perlindungan yang laik bagi para TKI. Maka pemerintah Indonesia akan dipandang rendah dalam perlindungan hak asasi manusia oleh negara-negara lain. Dengan demikian, Undang-Undang PPTKI tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena tidak memberikan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang sama di hadapan hukum. Panjirawan Hamdi, MKTV News, melaporkan.